Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum lupa, apaan? Kurang apa anak saya Sandra? Hah? Berani-beraninya kamu menolak lamaran saya? Kamu gak manang saya? Seorang terpandang di daerah ini? Saya udah bela-belain kamu Untuk melamar kamu demi anak saya satu-satunya Sobong sekali kamu! Tenang Pak Soekarta Iya Pak Karta, ibu sabar Saya akan coba memberikan pengertian sama Ridwan Lah, kita tuh udah terlanjur sakit hati ya sama kalian ya Ridwan, denger ya kamu ya Awas kamu! Kamu akan merasakan akibatnya setelah menolak anak saya! Kamu denger ya Ridwan? Setelah kejadian ini Saya pastikan Hidup kamu akan menderita! Ingat itu! Ayo kita pulang! Ayo kita pulang! Gak usah kita disini! Ngapain? Hah? Masri Man! Rani yang mainnya ngolak kita kaut aja! Assalamualaikum Eh, perempuan kurang ajar Mas Wiza menilak menuka dengan saya gara-gara kamu Sandra, mati kamu mati Astagfirullahaladzim, Sandra, Sandra Astagfirullahaladzim Kamu kenapa nyerang Zahra Kamu jahat, Mas Kamu tahu betul bahwa aku sangat mencintai kamu Tapi kenapa kamu memilih wanita lain Aku kecewa sama kamu, Mas Sandra Mas Ritwan, aku merasa bersalah sama Sandra Sebaiknya kita batalkannya pernikahan kita Aku gak ingin menyakiti perasaan orang lain Zahra Aku ingin menikahi kamu karena Allah Bukan karena nafsu atau cinta, Zahra Apapun yang terjadi Aku tetap akan menikahi kamu Iya, Mas Udah azan maghrib Ayo kita ke masjid Iya, Mas Bagaimana, semua makanan sudah siap Baik, sudah siap Sudah kamu lanjutkan Kamu lanjutkan Jangan sampai ada yang ketinggalan Ya Mana sih Belum sampai ada yang ketinggalan Pak Zahra sama keluarganya kenapa belum datang ya Sudah, tenang saja Maklumlah Pengantin perempuan pasti dandanya lama Sudah Iya, Pak Ya Allah Semoga acara hijab kobol berjalan lancar Hamba akan memasuki hidup baru Semoga hamba menjadi istri yang soleha bagi suami hamba Zahra 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 Ya Allah Zahra Pak Pak Ya Allah, Zahra Iya, Bu Pak Zahra hilang Zahra, pada Astagfirullahaladzim Zahra 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 Sehat ya Hahaha Bagaimana, 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 Bagaimana Kenapa, Zahra dan keluarganya belum datang juga ya Apa telah terjadi sesuatu sama Zahra Astagfirullahaladzim Saya gak boleh memikirkan sesuatu yang belum terjadi Ya Allah, semoga gak terjadi apa-apa sama Zahra Assalamualaikum 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 Saya mohon maaf, Pak Pak Tenang dulu, Pak Ada apa sebenarnya, Pak? Zahra hilang Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Selamat menikmati. Selamat menikmati. Eh Neng, rupanya kamu sudah sadar, Neng. Udah siuman, Neng. Eh bro, ini namanya calon pengantin yang ditukar. Dan mempelai laki-lakinya, kita berdua. Betul kita, Neng. Neng. Aduh, aduh. Ayo bro! Kejar lo! Lari kemana lo? Woi! Mau lari kemana lo? Takap lo! Wah, cahat! Hei! Bos! Kalian gimana sih? Nang kepecewa lembang gigara aja ngepecus! Cuma sebar kali mahal! Kejar lo ke sana! Anu non, dia itu pura-pura masih kenabius non! Iya bos, terus dia itu mukulin kita, makanya dia kabur! Iya! Ya itu masalah kalian dong, kejar sana jangan sampai lolos! Hei! Hei! Ya Allah, tolong ambai ya Allah! Hei! Jangan lari lo! Hei! Berusi lo! Berusi! Berusi, terus itu! Hei! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Mendingan ya! Lepasin! Ayo! Ayo bangin dong! Lepasin! Siapalah lo! Aduh! Aduh! Ayo! Gue gak ngajar! Eh eh! Udah 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 gak usah dikejar kalian gimana sih? Nanti kalau udah ngeliat gimana? Lagian kalian nangkep cewek kayak gitu aja gak pecus! Gimana sih kalian? Mampus! Ben aja palingan bentar lagi, dia bakal mampus! Hehehe! 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 Fatima! Rumahnya temen kamu yang mau nikah itu masih jauh apa udah deket sih? Siapa sih namanya ya? Zahra Umi, sebentar lagi kok nih sebentar lagi kita sampe! Tau nih Umi, perasaan dari tadi bilangnya udah deket, udah deket! Tapi masih 10 kilo lagi! Hehehe! Iya kayak orang sonuan kalo ditanya! Yeeh Umi, Fatima serius sebentar lagi kok! Seberolah! Astagfirullahaladzim Umi! Umi itu liat! Ada apa Fat? Astagfirullahaladzim! Itu ada orang tergeletak di pinggir jalan! Astagfirullahaladzim! Minggir nak! Minggir! Yaudah ya Umi ya! Yuk! Astagfirullahaladzim! Ya ampun Umi! Ada apa Fat? Umi ini temennya Fatima Umi! Astagfirullahaladzim! Ayah mau nikah nanti! Oh masih ada nak! Ayo kita tolongin! Ayo ya! Zahra, beruntung Umi Korota Ayunin menemukan kamu di jalan! Kita berhutang budi besar sama Umi! Kamu sabar ya Zara Banyak istighfar Alu pasti Mau punya rencana lain Baik musibah Yang kamu hadapi ini Kamu harus kuat Ibu yakin kamu pasti kuat Enggak Bu Zara malu Zara malu sama semua orang Bu Hidup Zara itu udah hancur Zara Zara Sabar ya Zara Zara Sebenarnya kejadiannya seperti apa Zara juga lagi tuh ingat Bu Zara itu kayak gak sadar Dan tiba-tiba Bapak sadar Zara kayak ada di sebuah gudang Sama orang yang menculik Zara Bu Zara takut Laki-laki itu udah Udah beruat Udah beruat Gak-gak sama Zara Sabar ya Zara Zara itu gak sanggup Menanggunggu bagi ini semua Zara mahluk Zara gak kuat Zara 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 gak mau ketemu sama Mas Rizman Zara gak mau ketemu Tapi Tapi kenapa Zara Iya memangnya kenapa Zara Zara belum siap Pak Bu Pokoknya Zara gak mau ketemu sama Mas Rizman Bagaimana Pak Saya bisa nemuin Zara Zara masih belum siap Untuk ketemu dengan Nak Rizman Memangnya kenapa Pak Iya Nak Rizman Zara mengalami trauma Dengan musibah yang dialaminya Tapi Pak Dokter sudah memeriksa Zara Kalau Zara Maaf Zara tidak mengalami Tanda-tanda pemeriksaan Pak Iya Tapi kan Zara Baru mengalami trauma ini Baik saya tinggal dulu ya Udah mulai keliatan kan Bu Kemudian udah mulai hapes Gara-gara nolak lamaran kita Lagian si Zara kenapa juga gak mati sekalian sih Biar si Ridwan itu ya jadi sakit Abis sakit apa dia Jadi stres Abis stres terus gila deh Ngeliat si Zara mati Ntar juga stres Liat aja Mudah-mudahan ya Pak Sakit hati ibu itu gak bisa hilang sampai sekarang Apalagi apa Pak Bu Sampai kapanpun Bapak gak akan terima Udah bikin maluk tau gak Benar Semua warga udah pada tau Iya Dia tuh emang bikin maluk warga kita Zara La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan memberikan ujian Di luar batas kemampuan hambanya nak Itu namanya Allah percaya sama Zara Bahwasannya Zara pasti bisa melewati ujian ini Insya Allah Zara, Fatima dan juga Aisyah Rasulullah sudah sering mengingatkan sama kita Agar supaya kita jangan saling membenci Jangan saling mendengki Jangan saling menjatuhkan Dan Hendaklah Hamba Allah menjadi saudara Dan tidak boleh untuk muslim saling berdiam-diaman selama tiga hari Ya kan Umi? Betul Anak Umi pinter banget dah Ya Allah Sampai jumpa Tadi aku liat tuh orang yang mencurigakan Sekarang meniat kamu sembunyi dulu deh Tapi mas, mereka siapa? Saya juga belum tau siapa Pokoknya meniat kamu sembunyi dulu ya Ayo Ya mas Hati-hati ya Gratul Biar 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 Sih, silah! Nih. Kau ini. Saat ini? Keh, banyak lalui! Keh, terima kasih! Keh! Keh! Keh, lama lagi! Cepet bilang, siapa yang nyuruh lu nyuruh Zara? Ya lepaskin dulu, nanti gue bilang Cepet bilang ya! Berser bodoh! Mencelakakan Zara aja gak pernah berhasil! Kalau seperti ini, mereka bisa tertangkap warga Dan mereka bilang bahwa aku yang menyuruh mereka Bodoh banget sih! Weh! Penjulik! Weh! Weh! Bang, bang! Tolong bantu kejar bang! Mereka yang masih bermacara! Ayo, ayo bang! Hei, hei! Paling! Astaga sih... Syukurlah mereka berdua mati! Jadi berarti gue aman! Bu, Rituan harus membatalkan pernikahannya dengan Zara! Isunya, Zara sudah diculik dan diperkosa! Iya pak! Ibu juga berpikiran sama seperti bapak! Ini akan menjadi omongan orang! Kalau sampai Rituan menikah Zara! Tapi kan papa tau sendiri! Rituan kalau sudah punya keinginan, dia susah pak! Apa? Lo lihat perempuan itu? Dia yang harus lo tahu! Oke? Oke! Oke! Oz! Ah! 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 Mas Rituan, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Zara! Tapi tangan kamu mas, kita buka rumah sakit aja ya! Ini gak seberapa Zara! Zara, kamu ingat kan? Aku pernah berjanji untuk menikahi kamu apapun yang terjadi! Ini bukan cuma sekedar janji Zara! Tapi ini adalah janji Allah! Jadi apapun yang terjadi, aku tetap akan nikahin kamu! Rituan, apa kamu ini sudah tidak waras? Gak kok pak! Gak kok pak! Justru ini pikiran jernih Rituan pak! Bu! Coba lihat tanamu! Rituan! Kamu tahu omongan orang-orang kalau Zara itu sudah diperkosa! Rituan tahu bu! Tapi itu kan musibah! Dan dokter juga bilang bu! Bahwa Zara gak ada tanda-tanda pemerkosaan! Alah! Pasti pihak rumah sakit dan dokternya sudah kongkali kong sama keluarga Zara! Untuk merahsiakan ini semua! Tapi apapun itu, tetap bikin malu kamu Rituan! Bikin malu gimana pak? Lepas dari semua isu itu, Benar atau tidaknya Zara diperkosa! Bagi Rituan, Zara itu suci pak! Ya sudah lah pak! Rituan gak mau berdebat! Rituan cuma mau restu dari Bapak dan Ibu! Rituan! Jangan harap Bapak memberikan restu! Saya tidak sudi melihat anak mantu yang sudah dijamah orang! Andai kata kamu tetap memaksa, Bapak yakin hidup kamu tidak akan berkat! Bapak! Pak! Udah mulai gila salinduan itu! Halim! Rajin sholat! Tapi stres! Iya bener pak! Pikirannya gak tau dimana tuh! Masa sih masih mau menikah dengan perempuan bekas korban perkosaan? Shhh! Ngomongin apa sih pak? Bu! Itu si Rituan udah begini nih! Hmm? Maksudnya? Itu! Si Rituan akhirnya mau menikahi Zahra! Padahal kamu aja ditolak sama si Rituan! Iya kan? Ibu yakin ya? Si Zahra itu pakai pelet! Jadi akhirnya si Rituan itu mau nikah sama dia! Zahra gimana perasaan kamu sekarang? Ya aku lebih tenang kok pak! Alhamdulillah! Bu! Bu! Pa! Doain Zahra ya! Semoga panikkan Zahra berjalan line sharp dengan mas Rituan! Zahra! Kualah Zahra! Sekarang gua! Astaghfirullah! Astaghfirullah! Bu! Ayo kita lihat! Zahra! 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 Lepasin pak! Barang lepasin pak! Zahra! Oh.. Ya ampun.. Apa terohasin saya! Zahra! Eh.. 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 Lepasin pak! Sandra! 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 Bapak, Tuhan! Bersihkan ya Allah! Bapak, Tuhan! Bapak, Tuhan! Aku bunuh Zara! Zara, bagilah Tuhan Zara! Astaga, Allah! Bapak, Tuhan! Gue gak akan nyebiarin lo menikah dengan mas itu. Gue harus cari cara untuk menggagalkan penikahan kalian lagi. Bapak, Tuhan! Tuhan! Kenapa Mbak? Ada ulur! Tolong! Tolong! itu ada ular tolong 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 kenapa mbak mana mas Zara ada ular mas kita diliat ular mas astagfirullahaladzim bisa digigit ular kahnya mas ayo kita bawa rumah sakit ya mas ya Allah semoga itu terjadi apa apa sama Zara ya Allah gimana kondisi Zara belum tau bu masih ditangani oleh dokter ibu tenang dulu ya kita sama-sama doakan Zara supaya tidak terjadi apa apa ya Allah semoga Zara gak akan apa-apa ada sahaja musibah yang menimpa Zara ya Allah dokter 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 gimana kondisi anak saya sekarang kondisinya sudah tidak apa-apa Alhamdulillah ya Allah dokter apa Zara bisa ditemui sekarang oh iya silahkan bisa terima kasih dokter iya sama-sama terima kasih dok iya silahkan Zara 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 kenapa coba selalu menimpa Zara bu Zara gak apa-apa Zara yang penting sekarang kamu udah gak apa-apa kan iya Zara iya Zara anggap semua ini adalah kasih sayang dari Allah sama kamu iya mas iya 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 ini yang mana saksi? Zara Alhamdulillah 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 Sayang mulai hari ini kita tinggal disini ya Iya mas, aku senang banget Makasih ya mas Yuk Pesen apa mas? Rian, sana-sana Apa ini ya? Oke Bu, tolong bu ya Eh, silahkan duduk Mas, mbak Sebentar lagi habis hidup Lu Ridwan Lihat aja Eh, ibu-ibu tau gak sih Itu yang ada di kandungan si Jahra Bukan anaknya Ridwan Ya iyalah Orang nikah sama Ridwan aja belum ada sebulan, bu Tapi cepet banget ya hamilnya ya, bu ya Itu dia Perutnya udah gede banget kan Paling juga itu anak orang-orang yang memperkosa dia dulu tuh Iya Baru enggak saya Kalau si Sandra, anaknya Pak Soekarta Jarang kelihatan ya Kalau saya enggak salah nih, bu ya Terakhir saya lihat itu Sandra itu lagi stres Gara-gara Ridwannya itu nikah sama Zahra Aduh Jangan-jangan lagi diobatin Jangan-jangan lagi diobatin Jangan stres Iya kan ya Iya kan ya Hei ibu Ngomongin anak saya ya Hah? Eh, anak saya itu sehat wal afiat Jadi kalian itu jangan ngomong sembarangan Kalau sehat kok gak pernah kelihatan, bu Iya 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 Dia tuh sekarang ya lagi di Bandung di rumah saudaranya Beneran di Bandung Iya lah orang dia pindah kuliah di sana Makanya mulutnya jangan sembarangan Dasar pada stres nih ibu-ibu Lu sih pada ngerumpi ini Ayo bi Ayo bi Bi Ingat ya Kalau ada yang nanyain anak saya Bilang dia tinggal di Bandung Iya bu Awas ya Kalau sampai kamu bocorkan dia itu adanya di gudang Dikurung di dalam gudang Awas Iya bu Sudah sana Permisi ya bu Buka Buka besok ya bu Sandra Maafkan ibu nak Maafkan ibu Ibu sebenarnya gak mau seperti ini Ibu gak mau mengerung kamu disini nak Itu yang ada di kandungan si Jahra bukan anaknya Ridwan Ya iyalah Orang nikah sama Ridwan aja belum ada sebulan bu Tapi cepet banget ya hamilnya ya bu ya Itu dia Perutnya udah gede banget kan Paling juga itu anak orang-orang yang memperkosa dia dulu tuh Ya Allah Anak siapa sebenarnya yang berada dalam kandungan aku ini ya Allah Saya benar-benar tidak sadar penuh saat kejadian itu Seandainya saja kau ini bukan anak hamba dan suami hamba Hamba tidak tahu Apakah hamba bisa ikhlas menerima semua ini Menerima anak dalam kandungan hamba ini Assalamualaikum 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 Zara Aku bawa pesanan reja kamu nih Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam mas Ya Zara Kamu balik-balik aja kan Ya mas Aku gak apa-apa kok Ini aku udah bawa yang gerujak pesanan kamu Iya Makasih ya Eh Udah Aku aja yang ambil piring Kamu gak boleh capek-capek ya Kamu harus jaga kesehatan Supaya anak kita juga sehat Iya mas Ya Yap Oke Enggur Así ve Bebih Aku Yini circles redict Pas Persuade üh Aman mulu Sekarang kita tinggal laporan sama Abus tak ya Ya siap ayo Tuk Bapak sudah menduga Makanya Bapak tidak pernah Memerestui Pernikahan Ridwan dengan Jahra Orang pasti mengira Kalau anak yang dikandung Jahra itu Bukan anak Ridwan Anaknya orang Yang memperkosa Jahra Ibu juga malu Pak Ya apalagi Bapak Iya Pak Coba Bapak ngomong baik-baik Sama Ridwan ya Alah ngomong apa lagi sih Ridwan itu keras kepala Pokoknya sampai kapanpun Bapak tidak akan mengakui Kalau anak yang dikandung Jahra itu Anaknya Ridwan Terima nih Terima kasih Pak Soekarta Tapi tadi gak ada yang liat lu kan Tenang Pak Semuanya aman Ya udah bagus kalau gitu Ya udah Lu pergi sekarang Makasih Pak Ya Makan ya Sandra Ini bubur kesukaan kamu Makan ya Aku mau ini Mas Ridwan Mana Mas Ridwan Mana Mas Ridwan Sebentar ya nak Bapak manggil Nanti Ibu kesini lagi Ya Sihin Ya 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 iya pak bapak udah rapi, mau berangkat sekarang iya bu, tapi nanti bapak ada perut sebentar ya bapak mau cahaya orang pintar biar bikin hidupnya Ridwan sama Zara sengsara bagus, ibu setuju dengan itu ibu juga malu sama tetangga semuanya pada ngomongin Zara katanya anak kita itu stres ibu gak terima ibu labrak aja tuh semua orang itu ibu bilang Zara itu lagi keluar kota iya bu, tolong ya bu jagain Zara, jangan sampai dari keluar rumah pasti ibu jagain ibu juga malu sama tetangga Zara, Zara, ibu aduh ibu ini gimana sih pasti lupa ngunci kan aduh bapak ibu kan lupa gimana sih, ayo 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 aku berangkat ke warung dulu ya kamu di rumah jangan kerja yang berat-berat ya iya mas semoga hari ini warung kita dapat rizki yang barokah amin amin yaudah kamu jatuh di jalan ya ya assalamualaikum walaikum sayang cepat awan ayo 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 toong, toong 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 setarams Lord aangik tolong bang, PKI Ma Ah! Sandra! 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 Pak bawa pulang aja pak ayo! Eh bawa pulang pak! Ah! Dua pulang! Zara... Kita harus periksa kepala kamu. Yuk. Sayang... Apa perlu kita ke dokter? Ya... Nggak perlu mas. Aku cuman kaget ngeliat Sandra seperti itu. Aku takut banget. Iya... Mas juga kaget. Nggak nyangka dia seperti itu. Aku ngerasa bersalah sama saya. Terus kita harus bagaimana? Mas... Aku nggak bisa bersama kamu lagi. Apalagi melihat wanyita lain disakiti. Dalam agama itu nggak boleh mas. Kita menyakiti pasang orang lain. Maksud kamu? Mas... Kamu menikahi aku karena Allah kan? Iya... Aku punya satu permintaan mas. Ya apa Zara? Aku ingin... Kau menikahi Sandra karena Allah juga. Tidak... 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 Kamu menghina saya? Bukan begitu maksud saya Pak Soekarta Sudah seperti ini Kau baru menikah dengan Sandra Karena kasihan Pak Soekarta saya Udah tutup kamu Sekarang kamu pergi dari sini Pergi kamu Assalamualaikum Mas Yang penting kamu udah berusaha Buatnya jalan keluarnya Makasih ya Kamu menurutin keinginan aku Dengan menikahi Sandra Meskipun Keluarga Pak Soekarta Dan keluarganya tidak kesetuju Enggak Zara Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu Kamu yang telah menyadarkan aku Sadar atau enggak Sandra jadi seperti ini Karena aku Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Bara-gara istri kamu yang tidak masuk akal Bapak jadi dimarahin orang Tapi maksud kami baik Pak Kami tidak punya pikiran apa-apa Pak Karta baru saja dari rumah Dia merasa tersinggung Karena kamu ingin menjadikan Sandra istri kamu kedua Kamu ini punya pikiran apa enggak sih Saya percaya Pak maksud kami baik Kami gak punya pikiran apa-apa Pak Baik apanya Sejak kamu menikah sama dia Tidak ada yang baik Pak Pak Jangan salahin Zahra dong Pak Zahra gak tau apa-apa Diam kamu Pernikahan kamu sudah salah besar Gara-gara dia Kamu sekarang sudah jadi berani lawan Bapak Apakah kamu tidak malu Semua orang membicarakan kamu Kalau anak yang dalam kandungan itu Bukan anak kamu Anak orang-orang yang memperkosa Zahra Asal Bapak tau ya Anak di dalam kandungan ini Anak yang murid Tuhan sama Zahra Pak Wow Wow Oh Isai wari saya Astagfirullah Rabbal���ola Astagfirullah Minal Khambay Sayang, maafin Bapak ya, kamu jangan sampai terpengaruh sama isu-isu orang di luar sana. Percaya sama Allah, jangan percaya sama orang-orang di luar sana. Karena Allah yang maha tahu. Alhamdulillah, maafin Bapak ya, maafin Bapak ya. Ini yang kena, Pak. Astagfirullah. 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 Tidak terjadi apa-apa. Kamu yang sabar ya, Mas? Insya Allah, kita bisa sabar ya, Sarah. Iya, Insya Allah ya, Mas. Yaudah nih, kau minum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mas. Kok warungnya banyak bangkai tikusnya? Baunya ngelakuin kita semua. Iya, Mas. Betul. Pelangan warung saya juga jadi nggak makan di warung saya. Bapak, Ibu. Kami mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Kami juga nggak tahu, Bapak, Ibu. Belakangan ini banyak ditemukan bangkai tikus di warung kami ini. Iya. Kami minta maaf ya. Mohon maafkan kami. Sampian ini jual makanan apa jual bangkai, Tayo? Maaf-maunya hanya mengadai ya. Iya ya? Iya. Wah, jangan-jangan Sampian berdua ini jualan main dukun, Tayo. Nah, bener nih. Ya, bener ya, Bu. Ini banyak bangkai. Iya. Astaghfirullahaladzim. Pak, demi Allah, Pak. Kami nggak main dukun. Kami buka usaha ini hanya bersandar pada Allah, Pak. Iya, bener sekali, Pak. Itu namanya perbuatan musrik. Kita ikhtiar buka warung. Semuanya untuk ibadah. Kami nggak mungkin melakukan hal itu. Oh, lu baik yang mati kelaparan. Daripada kami udah main dukun. Alah, sampean ini banyak orang jadi pintar ngomong. Betul, betul. Sampean itu ngakunya percaya sama agama. Kalau ngomong cuma kayak gitu saja, kita semua bisa. Betul. Bapak, Ibu, kami berani sumpah di atas Al-Quran, Pak. Kami nggak main dukun. Apa? Banyak orang mau. Banyak orang mau. Banyak orang. 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 Habis rinduan. Zahra, kalian berdua harus merasakan penderitaan yang seperti alami peranak saya. Zahra. Awas, sampe. Ya, tutup! 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 Ah! Tutup di warung. Awas, buka lagi kamu. Sabar ya, sayang. Mas gak takut, Zahra. Kalau sampe kita tutup warung makan kita. Sampai kita tutup warung makan kita. Lama aja kita mengakui kalau kita pakai dukun. Mas tahu. Ada seseorang yang berusaha keras untuk menghancurkan hidup kita. Mas rasa kamu juga tahu siapa orangnya. Iya mas, aku tahu. Lebih baik kita doakan saja ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang tersebut. Amin. Yang penting kamu ya Zahra. Jangan sampai banyak pikiran. Supaya kamu gak sakit. Takutnya mengganggu kehamilan kamu. Ya, mas. Terima kasih Allah ya. Ah! Mas takutlah. Aku malah babak. Mas takutlah. Astaga. 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 Ya Allah. Bentar ya. Aku berperobat kamu. Mencantai. Ini masalah kamu. Mulai saat ini. Sakit kepala akan terus menggelugoti kamu. Berita menuju. historians. Lista sampaih. Weisi. Lista sampaih. 1", Dan dibayагam. Bergoyah. Versa pillai yang ada di sana di sana. Ibu-ibu, ibu-ibu, udah pada denger belum kalau Ridwan itu pakai penglaris di warungnya? Penglaris? Benar, makanya ya Allah itu malah melihat ya, ditunjukkan akhirnya kalau di warungnya itu banyak berserakan tuh ya, apa tikus-tikus, bangke-bangke tikus tuh pada berserakan. Iya ya bu, katakun dosa apa? Itu anama Zahra itu. Itu mustrik namanya bu, dosa besar yang gak diampunin sama Allah bu. Pendosa kayak mereka itu, mana takut sama dosa, ya kan bu? Lihat aja tuh, nih, nih, kan dia lagi hamil tuh, isinya apa tuh di perutnya kalau bukan dosa, ya kan? Aduh jangan dia deket-ketan sama orang kayak begitu bu, ya ampun. Uh, kokonya. Waalaikumsalam. Bang, kahunnya dua ikat ya. Iya, Neng. Berapa, Mang? Ibu-Ibu, saya pamit dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Berapa, Mang? Berapa, Mang? Apa, Kamu ya! Dan aku gantimu, ya! Indah, bosin bereksi kami! Bapak, тыlah, kamu enoooa! Bu! Bawah! Dia yang begituin! Enak aja tuh orang ya! Silahkan, Mbak, Mas. Makasih, Mas. Makasih. Woi, Cak! Bandel sampean ini ya. Saya sudah bilangin sampean tutup ya, tutup. Masih saja buka sampean ini. Masih aja buka. Eh, hancurin semua, Bu. Hancurin! Taruh, taruh, Pak Bu. Kalian boleh hancurin warung saya ini. Tapi kalian nggak bisa hancurin keyakinan saya sama Allah. Oh, sok suci sampean. Silahkan. Silahkan. Kalian boleh hancurin rumah makan saya ini. Tapi saya pasti akan benerin, saya akan buka lagi. Karena saya nggak seperti yang kalian tuduhkan. Sudah, hancurin aja! Hancurin, hancurin! Hei, hancurin! Hancurin semua! Ayo, cepat! Awas, Mbak. Awas kalau sampean buka lagi. Dengar! Saya pasti akan buka lagi, Pak. Saya akan benerin dan saya buka lagi. Karena saya yakin sama Allah! Dengar! Josef! Saya'll Ya Allah, sungguh sakit hamba mendengar hamba dan suami hamba dituduh berbuat musrik, bermain dukung. Ya Allah, berilah hamba kekuatan lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah Fakimah. Sebenarnya kamu ini kenapa? Kayaknya aku udah gak sanggup lagi deh. Semua orang ngomongin aku. Semua orang ngejekil lagiin aku. Dan karena bayi ini, sekarang aku... Zahra, bayi kamu tuh gak salah apa-apa. Istighfar. Iya Zahra, kamu harus istighfar. Kamu harus selalu zikir. Supaya kamu kuat dan selalu ingat sama Allah. Terima kasih ya. Selamat sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Zahra, warung nasi Bu Zahra. Bu dihancinan orang-orang, Bu. Apa? Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Ini kenapa? Gak apa-apa, sayang. Allah masih sayang sama kita. Tapi semuanya berantauan, Mas. Gak apa-apa. Ini kita beresin lagi. Kamu tunggu sini aja ya. Nah, makan ya. Kompasnya lapar. Tolong! 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 Ya Allah. Oh sakit sekali ya Allah Oh Astaghfirullahaladzim 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 Mas Ritual Mas Mas kamu kenapa mas Tolong Tolong Pak Kenapa Sandra ngamuk pak Sandra nya mana Ada di dalem tadi Ayo ayo Satu dia kabur lagi Ayo Bu Sandra nya mana bu Masih lupa dikunci pintunya Aduh pak ibu lupa Ibu lupa Aduh Ii bapak mana ibu tahu Ini buktinya bisa kebuka begini Dia dapat dari mana kuncinya bisa kebuka begini pak Ya udah bu Kalau nanti bapak ketemu sama Sandra Bapak akan bawa dia ke pengobatan khusus ya bu Biar dia sembuh Iya iya pak iya Bapak cari dulu ya Iya iya Hati hati pak Ya Allah ini gimana ya Allah Ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bawa ke rumah sakit Ya itu memang Masih lupa ke rumah sakit Aaaaah Sama dokter ke ponanya Mereka kenapa Nombor malapak Mungkin dokternya salah Zahra Ayo kita bawa ke rumah sakit Iya Ayo Coba Astaghfirullahaladzim Ya Allah Tidak 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 Hehehe Hai Ihihihi Ahahahah Haihihi Pера Pak Soekarta, Pak! Rumah Bapak kebakaran, Pak! Bener kamu! Bener, Pak Suwer! Ayo, Pak, cepat, Pak! Bapak dan istri Bapak tiga selamat, Pak! Sabar, Pak, ya! Sabar, Pak! Bagaimana, dokter? Ada apa dengan kepala suami saya? Saya sudah periksa sampai tiga kali, tapi saya bingung. Sudah diperiksa dan dihasil scanning-nya tidak ada masalah apa-apa. Ya ampun. Sabar. Ibu. Bapak, Bapak. Bagaimana, dok? Dok, anak perempuan seperti hasil OSG, kan, dok? Bayinya sehat, dok? Selamat, anak bapak perempuan. Alhamdulillah. Cantik dan sehat. Dok, istri saya sehat juga, kan, dok? Mohon maaf. Kami tidak bisa menyelamatkan sang ini. Pak Soekarta! Pak Soekarta! Ayuh, ayo! Ayo, kita baru pas sakit! Halo! 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 Kenapa? 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 Pak Soekarta, aman. Pak Soekarta! Pak Soekarta! Pak Soekarta! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Inna lilahi wa inna lilahi rojiun! Maksud dokter? Isteri bapak meninggal, selesai siapa. Zara! Zara! Aku ada permisi, dokter. Ya Allah! Zara! 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 Aku akan istiqomah menjaga anak kita ini, Zara. Sebagaimana kamu selalu istiqomah. Menjaga keimanan kamu. Kesabaran kamu. Keingatan kamu. Astaghfirullah. Aisyah, Fatimah, Umi jadi ingat pesannya baginda Rasul kepada putrinya yang bernama Fatimah Tuzahra. Rasulullah pernah bersabda apabila ada orang melahirkan maka dosanya Allah ampuni. Dan kalau melahirkan itu kemudian wafat, dosanya itu habis sama sekali. Artinya diampuni semuanya. Seperti kayak Umi dulu waktu melahirin kalian berdua. Terus kalau ada orang wafat dalam keadaan melahirkan, Allah juga menjanjikan kuburannya itu sebagai taman syurga. Terus lagi Allah menjanjikan lagi. Seribu malaikat membaca istighfar kepadanya. Nah itu pahalanya sama dengan orang pergi haji, seribu pergi haji dan umroh seribu kali pergi umroh. Semoga Zahra akan ditempatkan di sisi Allah ya. Semoga Tuzah-tuzahnya diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Aisyah Fatimah, semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah Ning Zahra. Dia itu selalu ikhlas, dia itu selalu sabar, dia itu selalu istiqamah sampai ajal menjemput nyawa. Sebab al-istiqamah khairun min alfi karomah, istiqamah lebih baik daripada seribu karomah. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi, bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan?